Halo, gue lagi nongkrong di atas bukit di Toraja Tuh Salam dari Toraja, Indonesia Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rameke Guys, langsung di MyDailyVlog Gimana kabar kalian? Cuaca hari ini cerah banget Jadi gue memutuskan keluar untuk melakukan vlog Mari mengisi konten hari ini dengan travel vlog lagi Ada satu objek yang sangat besar yang kita belum datengin Yaitu adalah Taman Mini Nah gue mau tanya, lo udah pernah ke Taman Mini belum? Gue yakin tuh banyak anak muda tuh yang sekarang tuh belum pernah ke Taman Mini Anyway, mudah-mudahan kalian have a nice day, sehat terus Sekarang itu di Youtube lagi banyak apa ya Ya, drama lah ya Gue sebenernya agak benci sih ngomong kata drama Soalnya klise banget gitu-gitu mulu Drama mulu, dikit-dikit drama, dikit-dikit drama Tapi ya emang gitu bener Gue gak mau terlalu berkecimpung sama hal-hal kayak gitu Hal-hal negatif, gue tetep ingin ngasih energi positif aja ke kalian Biarin aja gue dikatain motivasi-motivasi Gue cuma mencari diri gue aja apa adanya Kalau diri gue yang apa adanya memotivasi yaudah Gue gak bisa jadi motivator With that being said, let's have fun together hari ini Kita lihat Veli dulu Veli tuh lagi di interview sama majalah kawanku Aku cekuk Kenapa sih? Soalnya lagi kayaknya kawat berat Aku mau dimasukin ke majalah kali ini Baru pertama kali ya? Norak banget, gila Norak banget Ya sih, bukan majalah ketanya-ketanya, website Katanya, katanya Semoga dimasukin Tapi kalaupun majalah atau website Ini persiapannya gila banget kalian Kamera lengkap, audio Pake bawa mobil segala Bertiga ada timnya Halo, siapa tadi namanya? Muti Muti, dari kawanku Halo lo bro? Chico Chico, Chico Jerico Halo, siapa namanya? Alot Alot Iya, punya punya yang banyak biar gak Alot Kita sudah sampai Oh yeah, oh yeah Iya, bawel Aella Ini udah sampai Berapa? 30 ribu Terima kasih, siapa Ada monas Wow Ada monas Ada monas Boong-boongan Guys, guys Mau tau sesuatu fakta unik gak? Dulu gue Itu audisi Indonesia segatelan Indosiar disini Apa? Disitu? Iya Dulu temen aku Heshi Itu nungguin duduk-duduk disitu Bareng sama Felix Melvin Disini nih Aku audisinya Taman Mini itu ya Terkenal dengan anjungannya Anjungan itu adalah mini Miniatur Dari rumah-rumah adat yang ada di Indonesia Yang pertama ini adalah miniatur Sumatera Selatan South Sumatera Ini rumah di Sumatera Selatan kayak gini ya Jadi Walaupun dia miniatur Tapi ini rumahnya tuh Skala real Satu banding satu Ini gunanya untuk Menghalau binatang Dan ini tuh untuk melindungi mereka Ih ada tapir Keren juga Kalo misalkan lo punya rumah Kayak gini Terus taman depannya langsung ada tapir-tapir gitu Masuk Gak bisa masuk lah Siapa yang bilang bisa Ada yang bisa Ayo Ada yang bisa Agumo udah pernah liat Di ragunan yang asli dong Livlog sebelumnya Nonton ya Ini yang ini bisa masuk gak? Gak tau Coba Misi Ternyata ada yang jawab Ya silahkan Bisa Di kuncai Kembaran Apa kamu bilang? Kembaran Kembaran dia Iya Soalnya kamu kalo Twerk jago Iya ya Aku jago twerk ya Atau memang Profesional twerk Jadi vlog ini sebenernya adalah Vlog keliling Indonesia Dalam waktu kurang dari 30 menit Apakah kita bisa melakukannya? Mari kita ke kota selanjutnya Here we go Masuknya dari mana? Oh Lagi ada renovasi Eh Keren banget ya Oh atapnya lagi dibenerin Kayaknya tuh pake jerami Jerami gitu Iya Ini Riau bener Eh serius di Riau ada beruang madu Itu tuh buku itu Iya Itu tuh buku Kenapa sih nih orang? Ini apa sih? Werewolf Anjay Buku apa itu? Kurindam Oh Di Riau itu ada Kulkas Aku baru tau Ternyata di Riau itu dulu Ada kulkas Gila Ada S ya pak ya? Gile Ini gak ada nih di Jakarta nih Adanya di Riau Ini Jakarta ya bu Rumah panggung Rata-rata Indonesia tuh rumah panggung ya Kenapa tau gak? Rata-rata orang Indonesia itu Rumah adanya tuh rumah panggung Karena rata-rata itu mereka beatboxer ya Suka perform Wah ditutup Tidak bisa masuk Gila Cuma di Riau ada Sosial medianya Jangan lupa di follow ya Nanti di unfollow back Ini dia Dari tadi Kucari sih Hehehe Kau Tangen pantai Baru kemarin Baru dari Pulau Tidung Ngeliat air Langsung latah Kita lanjut sekarang Keanjungan Kalimantan Gila Literally Keliling Indonesia Gue tadi abis makan Kenjang banget Vlognya Veli tuh lebih lengkap Karena gue bantuin dia ngevlog Ini kalian bisa nonton vlognya Veli Juga di flat Di channelnya Fransiska Felicia Youtube.com C C Velozeli Wow Keren Ini harusnya bisa masuk nih Lepas sepatu Jangan pake sepatu Eh asli kok gue kayak horror gitu Yang ngeliatnya dalamnya Ada suara burung dah Kok gue suges gitu ya Masuk sini Ih Suara apa sih Oh di dalam atapnya Ini kayaknya kelalawar deh Dalam atapnya Wow Ini sih yang bikin horror nih Kasurnya gini Ih Tempat duduknya Kayak di Jepang dah Berarti orang zaman dulu tuh Rumahnya tuh gak ada Ruangannya Langsung meja Tempat tidur Wih Ada perahu-perahuannya Aku tantangin kamu naik Disitu yang itu Apaan? Oh Ini tangga zaman dulu tuh gini Tangga zaman dulu gini Anjir horror banget coy Kalau jatuh mah selesai lu Anggak deh gue Serius lo Iya Gak 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 horror Gue penasaran nih Sama di atas ada apa Oh my God Keren banget guys Oh yang ini baru nih Ada kamar-kamarnya Gile kasurnya Milan Bo Jaman dulu udah ada Milan ya Bukannya jam dulu Perang antar Suku Oh kamarnya tuh kayak gini Anjai Pintunya ada kuncinya gini Kuncinya pake slot Wah Balkoninya keren banget Kayak di hotel-hotel gitu Ini tuh bisa dibikin Buat tempat penginapan beneran ya Aish horror abis Ah Kok Kok horror banget ya Aduh gue suges Tolong Gue maunya jalan yang itu Eh men Gue suges banget men Ini kalo Ngejeblos nih Aduh Suges lah Ini kayunya gak lapu Goyang-goyang loh Kayunya loh Sayang Hati-hati Ya gak apa-apa sih Kalo kamu jatuh Aku cari pacar baru Mau gitu Eh 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 Gue gak berani kesitu Eh Gaguhan Nope Nope Gue gak mau kesitu Ya gak bos Hah Lu ya Lu yang bikin ya Lu ya bikinnya yang bener dong Masa ada lengkap-lengkapnya gitu Kan serem Ini buat numbuk nih Numbuk obat Anjay iso tau Ngapain sih lo Udah tinggul-tinggul Aku Mau challenge kamu Kamu kok keringetan gitu Iya keringetan Emang kamu tadi naik itu Enggak Oke aku berani Tapi yang lain Naik Oke Kalo aku berani aku dapet apa Aku gak mau kalo ngelakuin gak ada hadiahnya Oke Hmm Bingung Traktir sushi masa Oh my god No way Eh 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 Tangganya masih goyang-goyang Sugest Sugest banget Sugest kan Aku jatuh Apalagi yang itu Parah sugestnya Tapi agak sugest Gue tuh sebenernya takut ketinggian guys Bukan yang parno banget Tapi serem aja Wih Sugest sih Serem banget ya dibikin Cuma dari kayu-kayu gini Berdiri Kayunya tipis-tipis gitu lagi Tapi kayu-kayunya tuh Ini banget Teras banget Tetep aja tipis kayunya Kayak sumpit Oh kayunya tuh di-rainforce Sama besi gitu Iya Jadi ini bukan kayu nih Semen Gue berani say Kalo gue berani lo Takdir gue susi masa ya Enggak Turun Enggak ya Aku gak mengiakan Turun ayah Mau Takut Aku mau Gila Berani gak lo Aku Berani Tapi pakai rok Ini turunnya gimana Mundur 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 Ketik reks pasti turun Mundur mundur Bisa dong Kakinya Kakinya mundur Nah gitu Dead ass dong Kayak asik kok kebetulan Yang kayaknya si ibu-ibu Yang udah naik Gak teriak-teriaknya kamu Kau berisik banget Cari sensasi ya Hah? Kan drama lebih laku daripada konten Itu tadi gue Enak sebaik ke atas ya Karena gue itu swag banget Dan gue itu pemberani banget ya Jadi gue itu Mananya bisa Karena gue cukup cowok asli Kita ke tempat selanjut Ini tempat tuh Udah lama Udah tua ya Jadi banyak bangunan tuh Yang gak keurus Tapi Masih banyak yang direnovasi Tapi sebagian tuh Kayak gak keurus Kolamnya kotor Terus ada bebek-bebekan yang Gak tau beroperasi atau enggak Ada anjungan Buat pengunjung Tapi dalamnya ada kasur Ada lah Orang main gaple Apalah Jadi Gak memikat Untuk para turis Untuk datang kesini Sebenernya bisa dibikin Lebih bagus lagi Gitu Di Bali itu Kayak misalkan Telaga Atau misalkan Ada pure Itu di depannya Dikasih sarung dulu Jadi ada interaksi Antara pengunjung Sama objek wisatanya Dan gue jujur Cinta Indonesia Jadi gue ngomong kayak gini Biar diperbaikin Oke karena gue care Ini lumbung Toraja Tempat penyimpanan Hasil bumi yang berupa padi Wih Lumbung aja keren gini ya Lumbungnya keren Lumbungnya aja Didesain Lo buat naro padi Didesain orang Indonesia tuh ya Itu desainnya bagus banget Makanya banyak Desainer Indonesia Yang dipanggil Keluar negeri Itu yang kuburan Itu bukan sih Liang kuburnya Orang Toraja nih Kayaknya udah Apa gue salah? Correct me if I'm wrong Wih kita bisa naik kesini bro Wow Bener nih kayaknya ini sih Kuburan Halo Gue lagi nongkrong Di atas bukit Di Toraja Tuh Salam dari Toraja Indonesia Toraja Indonesia Taman Mimi Please kasih tau gue Ini tanduk apa? Ini tanduk kerbau Tanduk sapi Satu tanduk T-Rex Eh itu ada orang Torajanya tuh Pasar Barbar Emang Barbar? Barbar Oh gitu Jadi mereka Barbar tuh tukang potong rambut kan? Aduh Bukan dong Oh naik kuda lagi berburu sama anjing Keren ya orang Toraja ya? Wop Ini pohon beringin Nanti gede banget nih Segede itu nanti Ini Duh nutupin aja nih Gue punya tebak-tebakan Tadi Veli udah tau Jawab dia bener Benda apa Yang bunyinya kayak gini Benda Oke Benda ya Itu benda Bukan makhluk hidup Bukan apa Itu benda Apa Yang bunyinya kayak gitu Itu terkenal banget Apalagi pas jaman gue Masih ya SMP lah Jawab di komen ya Yang bener Gue like Commentnya Oke Yang suaranya gimana tadi Gila itu kalau kita berlindung disitu Pas zombie apokalips Kita mungkin bakalan selamat Itu soalnya benteng dikelilingi oleh air Oke jadi gue sekarang punya rumus Kalau kita ada zombie apokalips Kita harus ke taman mini Dan masuk ke museum ke prajuritan Indonesia Itu aman seaman-amannya sih Benteng dikelilingi air Airnya dikelilingi pagar Terus kalau ada zombie Disini kita tembak-tembakin Gue tuh imajinasi tingkat tinggi Nih gue kasih tebak-tebakan ya Buat lo ya Benda apa Yang bunyinya gini Apa? Nggak ini ngadang-ngadang Eh Bener Tau nggak? Nggak Nggak tau? Coba kalau lo Tau nggak Benda yang bunyinya kayak gini Itu dia jawabannya Ini apa? Lengser Stop Stop Aku Gue kayak anak SMP Kalo lagi berantem Gimana? Komen tadi apain aku? Stop Jaman gue berantem Pas SMP tuh gitu-gituin Kerah Wih Macem-macem loh Anjay Lengser Tanah lengser Tanah lengser Leng 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 Orang Indan tuh disitu Oh disini ya Meleng 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 Tapi Dimainin nggak sih sebenarnya? Iya Tapi kalau lo lagi Tentu aja kali ya Disini tuh Serem ya Apa ya? Ini kan cuma miniatur Bukan rumah beneran Tapi kan ini beneran Dimainin Kalau lagi ada Acah-aca tertentu Iya Bukan berarti angker doang Coba Udinya aja masuk Aku berani Rumah adat pacitan Ayo kita lihat rumah adat pacitan Eh anjir Serem banget Serem banget Coba Ayo kita masuk Berarti nggak? Sudah Berdua Berdua Ayo berdua Sayang Ayo Demi Halloween Enggak Aku nggak ngerti yang kamu lihatnya Kayak Conjuring gitu Serem banget Ada topeng-topengnya Segala Hei Hei Aku tuh Hau pelopak Sama nggak Ayo masuk Awas itu Ada yang tidur Itu serem banget kasurnya men Itu ada yang tidur Itu serem banget kasurnya Itu Mas kamu harus tutup lagi pintunya Oh my God Ih Ih Ada fotonya Takut Sini nggak Sini nggak Tutup lagi pintunya Bilang permisi Oh iya Saya aku takut Nggak Serem Serem Asli serem banget Dalamnya itu ada Kasur ada keris Sama ada foto orang Jawa gitu Gede banget Warna etan putih Apa sih Horor Nih ya bocoran sedikit guys Rando mau bikin uji nyali Di museum Fatahila Pada tanggal 31 Desember Halloween 31 Desember Oktober Maaf Eh yang itu diintip dari jendela itu Kamu tadi Nggak lah Maaf Aku mah nggak takut Wah ike Ike kampungku ike Nek ike Aku ngerti Ike kampungku Jokja Nek kampungku kuwi Jokja Mumpul Harjo Wih rumah jaman Jokja kuwi Ape tenan Nah ini Pendopo Yang buat tari-tarian Pakai aja Oh Kirain kaget saya Wah Itu ruangannya Dalamnya ada isinya pak Pusaka 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 Itu pusakanya Pusaka beneran Pusaka tombak Dokumen data Udah foto-foto semua di Bali Terus kekurangan dari Jogja Puncak kesini Semua di dalam foto-foto Pas terjadi disini Dibuka disini rumah Bilang semua datanya Oh gitu Terus di rekombin kemari Kita nggak mau tahu Nggak tahu Apa-apa Makanya Kita bikin peraturan di dalam Nggak boleh foto Nggak Rekam video Tapi tadi yang disana Saya sempat foto bentar Nggak apa-apa Lain-lain Yang Ibatnya Gimana Persayaan daerah Kan saya produksi masing-masing Berarti walaupun Dia disini miniatur Tapi tetap Asli ya Ada perusakannya Kita rutin Tiap selesai Kita kasih sesajen Berarti tempat yang tadi Itu beneran Tempat pemujaan Yang di sebelah Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Masuk aja Masuk aja bisa ngerasain Hawa-hawa Itu bisa Bisa lihat Ke dalam Tapi nggak boleh Bawa kamera Ngintip boleh Boleh ya Ayo kita ke dalam Sana Ngintip aja Ngintip 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 Kalau ini Nggak terlalu Ini ya Nggak sehorror tadi Eh kaget gue Tiba-tiba Tadi aku udah minta izin Nggak apa-apa Ngintip doang Eh rasanya ilang Kalau jadi diamput Nggak seserem yang tadi Kalau ini Masih lebih rapih Lebih bagus Kalau yang tadi itu Horror men Jadi setiap Anjungan itu Ada sakralnya Sendiri-sendiri ya Tapi kalau mistis-mistisnya Yang pernah dilaporin Itu apa Misalkan ada penampakan Gitu nggak Ada Di apa Patung kecil ini Tiang yang tengah itu Di Jogja Lebih serem laginya Kenapa Ada penunggunya Oh berarti itu Semua ancungan Dari sini itu Diambil dari aslinya Di sana Dari sana Oh bangunnya Sembari puasa Biar Maksudnya Biar aman Gitu ya Aman Apa Hai Siapa nama lo Alfito Alfito dari mana Dari Jakarta Timur Sekolah di mana PGRI Shout out Gue sekolah lo Oh iya Gue dari PGRI Ayo sini Barang-barang Siap Guys Sampai segini dulu Vlognya Sekarang kita Mau lanjut lagi Ke Museum Air Tower Kita mau lihat ikan-ikan Oke See you guys On next video Part 2 So keep a smile on your face And I will see you guys On next video Part 2 Dua kali ngomong Cheers Kenapa gini Ini kan Nggak gini Segini Inilah suasana Pulau Tidung Lihat Bening Biru Keren Parah Gila Gila Lo bayangin Nggak ya Sore-sore Nih Duduk disini Ya kan nih Duduk nih Sini nih Set sama gue Lihat sunset gitu Kesana Idi Bareng-bareng Sama anak